Halo dan apa kabar teman-teman semua kita ketemu lagi dalam teknik siden bermacam-macam teknik ada disini tentunya video kali ini saya mempunyai sebuah televisi led akari yang mengalami rusak pecah panel seperti ini panelnya pecah tapi di dalamnya tentu masih ada spare part yang bisa kita gunakan diantaranya saya akan mengambil mainboard seperti ini ini akan saya jual speaker ada 1 2 akan saya ambil 2 buah speaker masih bagus masih lentur kalau ditekan kemudian saya juga butuh baterai kita ambil baterai dari HP bekas kita pilih saja dulu kita kumpulkan dulu saja ini ada baterai apa ini terus lagi ini ada lagi kita cari lagi ya oh ini ada lagi masih bagus-bagus sepertinya ada lagi ini bekas Xiaomi ini ada berapa ini ada 5 saya butuh kasa nyamuk seperti ini dan kebetulan ini masih ada sisa 2 buah speaker yang tadi kita ambil dari TV yang pecah ini kita gunakan kemudian sisa kasa nyamuk kasa nyamuk pada jendela ini sisa nanti kita gunakan kemudian charge HP boleh pakai yang bekas atau bergantian dengan charge HP yang masih dipakai tidak masalah kemudian switch potensio beserta kenopnya switch ini bekas potensio bekas juga sekalian dengan kenopnya kemudian ini terminal female untuk audio jack 3mm bekas dari mainboard komputer kemudian bluetooth musik atau bluetooth audio ini dulu dari bluetooth musik yang USB terminalnya rusak saya bongkar akan saya gunakan ini dulu beli seharga 6500 kemudian modul power bank untuk charge baterai ini beli 2500 kemudian modul ini power amplifier modul PAM ini 2000 kemudian kita juga butuh box 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 seperti ini kalau ini juga beli ini baru ini harganya 5000 ini nanti akan kita rakit menjadi sebuah speaker aktif langkah awal yang akan saya lakukan saya akan melakukan ini saya akan melubangi ini untuk lubang speaker dua buah speaker ini nanti akan berada posisinya disini dan disini dua buah disini tapi saya akan membuat pola dulu menggunakan ini nanti kita gambar dan akan saya potong untuk melubangi ini gambar untuk lubangnya ini nanti kita potong menggunakan ini gergaji ini box sudah saya bentuk lubang speaker dua buah ini nanti lubang untuk lampu biru bluetooth ini lubang kecil ini kemudian di atas ada lubang untuk volume ini lubang untuk apa ini pengecasan usb kemudian mana lagi ini untuk switch kemudian di sebelah sini ada lubang ini nanti untuk jack ini line in kemudian ini nanti kasa nyamuk ini saya gunakan untuk menutup pada ini pada lubang speaker ini kiri dan kanan dan grill atau kasa saya bentuk seperti ini jadi ini nanti akan masuk pada lubangnya ini seperti ini cara membuat grill atau kasa yang seperti ini ini dengan memanfaatkan potongan dari ini yang kita lubangi ini jadi kasa kita letakkan kemudian kita press dengan ini bawahnya diberi tataan data jadi saya tadi membuatnya dari dalam ini kita tekan kita tekan ke lantai membentuk hasil yang seperti ini grillnya rata dengan bodi jadi tidak lebih di dalam sekarang speaker sudah terpasang dengan grillnya yang cantik sebelah dalam kita lihat seperti ini cantik sekali sekarang kita akan merangkainya dan kalau kita gambar dengan sederhana rangkainya adalah seperti ini kita lihat rangkainya ini bot untuk pengisian saya singkat BP dari charge masuk ke sini kemudian terhubung ke baterai untuk mengecas baterai outputnya melalui USB kita lewatkan ke ini switch kemudian mensupply power amplifier dan mensupply bluetooth output dari bluetooth kemudian ini karena bluetoothnya itu mono kita cabang menjadi 2 RL masuk ke ini terminal female 3,5mm terminalnya yang ini 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 di dalamnya ada semacam switch jadi ketika tidak dihubungkan dengan jack 3mm maka power amplifier akan terhubung ke bluetooth tapi jika dihubungkan dengan jack 3,5mm maka power amplifier terhubung ke jack 3,5mm mau dihubungkan ke perangkat apa terserah itu suaranya bisa masuk kemudian dikontrol oleh volume masuk ke power amplifier dan keluar ke speaker kiri dan kanan kita mulai dari ini modul pengisian switch dan juga baterai dari charge hp masuk mengisi baterai kemudian outputnya 5V pada USB di switch dan akan masuk ke power amplifier dan bluetooth kita coba kita charge dulu ini bergedip-gedip berarti mau menge-charge ini biar terisi dulu baterainya selanjutnya kita ke speaker kita beri kabel kemudian disambung ke modul power amplifier disambung ke bluetooth pasang potensio volume kemudian pasang ini V-mil 3,5 mili bluetooth power amplifier potensio sudah baterai dan modul charge juga sudah sekarang kita akan gabungkan ini hasil akhir yang saya buat sudah saya rangga semua baterai sudah terpaksang jack line in volume terminal charge dan switch on off knock sepertinya bagus pakai yang hitam ini saja seperti ini penampilannya kita coba hidupkan kita coba konekkan ya dengan hp ya terhubung kita coba lagu ker sepertinya terhubung bah terhubung que men Coba lah kulainya ini nanti battery akan saya letakkan di bagian belakang sini saya akan gunakan double tape saya tambahkan potongan spon untuk menahan saja ini supaya tidak jatuh ini dia hasil akhirnya keren sekali cantik sekali speaker aktif dengan fasilitas line-in dari bahan-bahan atau barang-barang yang bekas tidak kita gunakan lagi kita coba lagi kita coba pengecasannya ini just masuk indikator merah sekarang kita akan mencoba ini line-in nya kita cari tapi bukan lagu ini ya nanti bisa kena copyright kita ini saja video saya sendiri disini saya menemukan satu kabel merah disini tertulis kemudian kabel ini ikutin disini tertulis medium dan saya hubungkan kita cek dan yang ini saya hubungkan ke top berfiru ini sudah masuk musim kemarau kita pasanginnya rusak emas jadinya sampai deh apalagi mau berfungsi sebagai line-in jika ini kita cabut ini berfungsi ke bluetooth ya ini tadi membuat speaker aktif dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dalam arti kita ambil barang-barang bekas ada speaker ada kasal nyamuk ada potensio kemudian beberapa beli tapi harganya murah kemudian kenapa saya meletakkan ini terminal usb di sebelah atas supaya saya bisa menggunakan ini sebagai lampu penerangan seperti ini ketika listrik padam saya bisa menggunakan ini ya lumayan bisa sebagai lampu penerangan bisa sebagai speaker aktif yang pasti ini bermanfaat jika teman-teman menyukai video ini silahkan berikan like-nya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan komen-komennya kita tunggu video saya yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati